Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan Ustazah Uswah bagaimana kabarnya teman-teman hari ini semoga teman-teman semua sehat walafiat ya oke hari ini kita akan bermain mengwarnai dengan kunyit nah apa saja ya bahan-bahannya pertama kita siapkan kertas bergambar rumah kemudian kita siapkan juga kerayun warna-warni terakhir kita siapkan kunyit nah teman-teman nanti bisa meminta bantuan orang tua ya untuk mengupas kunyitnya jangan lupa kunyitnya dicuci dulu oke teman-teman kita mulai ya membuat karyanya oke teman-teman kita akan mewarnai dengan kerayun dulu ya baca basmala dulu Bismillahirrohmanirrohim kita warnai kita warnai bagian atapnya dulu ya teman-teman ustazah akan mewarnai atapnya dengan karyun warna ungu kita warnai kita warnai dari tepi dulu ya teman-teman mewarnai harus hati-hati supaya tidak keluar garis selamat menikmati ya teman-teman kita warnai sampai penuh ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman nah sudah selesai mewarnai atapnya sekarang kita warnai bagian pintunya selamat menikmati kita warnai sampai penuh juga biar bagus gambarnya selamat menikmati selanjutnya kita akan mewarnai jendelanya ustazah akan mewarnai jendela dengan warna biru muda selamat menikmati nah sudah selamat menikmati sudah selesai mewarnai jendelanya sekarang kita warnai semak-semaknya dulu ya teman-teman ustazah akan mewarnai dengan warna hijau semak-semak yang kanan dan yang kiri diwarnai semua ya teman-teman harus hati-hati supaya tidak keluar garis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah semak-semak yang satunya juga sudah selesai teman-teman sekarang kita warnai bebatuan yang ada di depan rumah ustazah akan mewarnai dengan warna coklat coklat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan crayonnya seperti ini seperti ini selamat menikmati oke oke sekarang kita akan mewarnai gambarnya dengan kunyit kita warnai dindingnya ya teman-teman nah seperti ini seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kunyit kunyit bisa menghasilkan warna kuning nah sudah selesai gambar rumahnya sudah jadi teman-teman oke seperti ini teman-teman alhamdulillah kita sudah selesai mewarnai gambar rumah dengan kunyit nah semoga teman-teman semangat ya mengerjakannya di rumah oke teman-teman ustazah akhiri dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu selamat menikmati